Halo Sobat Audio, dimanapun Anda berada kembali lagi bersama saya, Jonny Marpun Channel Terima kasih yang sudah setia di channel saya, di Jonny Marpun Channel yang membahas tentang audio sound system Dan juga tentang review-review tentang audio sound system Ya, kali ini kembali teman-teman saya membuat satu konten untuk Anda Pengenalan kelas dalam driver power amplifier Jadi disini akan saya terangkan secara teori Ya teman-teman ya, supaya Anda bisa mengetahui Power yang Anda gunakan itu adalah kelas apa Dan juga pengertian dari driver tersebut Ya, jadi disini saya utarakan sekali lagi Supaya Anda bisa mengetahui Power yang Anda gunakan itu adalah kelas apa drivernya ya Jadi dan tujuannya juga Pengertiannya juga Anda juga bisa mengetahui Disini akan saya utarakan Sebenarnya totalnya semua ada 13 jenis Jenis kelas dalam driver power amplifier Tetapi Nanti yang akan kita bahas disini Ada beberapa saja yang ada di pasaran Indonesia saja yang kita pakai ya Baik teman-teman yang belum klik subscribe Selalu klik subscribe ya Aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan selalu notifikasi terbaru dari saya Baik, langsung saja kita bahas dari yang pertama Baik, untuk yang pertama Ini ada power kelas A Power amplifier kelas A Disini adalah disebut Driver kelas A adalah jenis penguat yang paling umum Karena dibuat dengan yang paling sederhana Kelas A adalah kelas penguat yang paling baik Terutama karena tingkat distorsi sinyal yang rendah Dan menghasilkan gelombang sinus murni Hal ini mungkin juga merupakan kelas ampli Yang memiliki kualitas audio paling bagus Dari semua kelas driver power amplifier yang ada Penguat kelas A ini memiliki linearitas paling tinggi Jika dibandingkan kelas penguat lainnya Jadi kesimpulannya teman-teman Kelas A adalah driver yang paling dapat memberikan kualitas suara yang linear Mudah diatur untuk berbagai keperluan audio high, middle, dan low Namun tidak efisien seti daya dan daya yang panas Seperti ini ya teman-temannya Gambarnya Nah, seperti inilah dia Power amplifier kelas A Baik, yang berikutnya Power amplifier kelas B Kelas B dibuat sebagai bentuk pengembangan Untuk mengatasi masalah efisiensi dan panas yang terjadi pada power kelas A sebelumnya Dasar penguat kelas B menggunakan dua buah transistor Baik jenis bipolar maupun VAT masing-masing TR Hanya menguatkan setengah gelombang yang outputnya dikonfigurasi secara paspol Artinya, setiap transistor hanya mengatakan menguatkan output setengah gelombang Pada penguat amplifier kelas B tidak ada arus DC ke basis saat arus diamnya 0 Sehingga daya DC-nya kecil Oleh karena itu, kelas B memiliki efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada driver kelas A Namun peningkatan efisiensi harus dibayar dengan menurunnya linearitas oleh sistem switching Jadi kesimpulannya, driver kelas B lebih dingin dari kelas A Dan lebih efisiensi daya Namun memiliki cacat crossover atau linearitas lebih rendah daripada driver kelas A Jadi seperti ini ya Pengertian dari power amplifier kelas B ya teman-teman ya Nah ini seperti ini gambar drivernya Baik, yang berikutnya Di sini ada power amplifier kelas AB Kelas AB ini merupakan kombinasi dari driver power model kelas A dan kelas B Kelas AB merupakan salah satu jenis driver power ampli yang paling banyak digunakan sampai saat ini Sebagai contoh, sirkuit driver PA dari kelas AB yang paling banyak dijumpai di pasaran adalah power OCL 150W Kerja kelas AB merupakan variasi dari kerja driver kelas B Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Yang pertama dan yang kedua Pada kelas AB Kedua transistor penguat diberikan tegangan bias yang sangat kecil Yaitu umumnya cuma 5% sampai dengan 10% Sebagai arus diam untuk bias transistor yang berada tepat di atas titik potongnya Kemudian pada konduktor Yaitu baik TR, jenis bipolar, ataupun jenis VET Akan on selama lebih dari 1,5 siklus Namun kurang dari 1 siklus penuh dari sinyal input Oleh karena itu dalam driver kelas AB Masing-masing transistor melakukan siklus pass pull Sedikit lebih banyak daripada setengah siklus konduksi pada driver kelas B Tapi jauh lebih sedikit daripada siklus konduksi pada kelas H Jadi kesimpulannya teman-teman Driver amplifier kelas AB adalah solusi di antara kelas A dan kelas B Yang menciptakan efisiensi dan linearitas terbaik Yaitu hingga mencapai linearitas sekitar 50-60% Kelas AB juga cocok untuk mendrive sub, high, atau mid-low Karena suaranya yang masih bisa dikendalikan Kelemahan dari driver kelas AB adalah daya outputnya sangat tergantung dari beberapa Besarnya power supply dan jenis transistor dan jumlahnya Serta gelombang mungkin ada sedikit kecatatan Jadi dengan kata lain jika Anda membuat driver kelas AB Maka Anda harus bisa menyesuaikan power supply final speaker Untuk dapat mencapai efisiensi dan linearitas yang lebih baik Nah seperti ini ya teman-teman ya Power yang kelas AB di asli juga ada yang power kelas AB Nah teman-teman perhatikan disini Baik yang berikutnya disini ada power amplifier kelas D Power kelas D pada dasarnya adalah jenis penguat non-linear Atau penguat menggunakan sistem PWM Pulse Weight Modulator Power ampli kelas D secara teoritis dapat mencapai efisiensi tinggi 100% Tapi dalam praktiknya maksimal mentok di 90% Hal ini karena tidak adanya siklus bentuk gelombang tegangan Dan arus tumpang tinggi karena arus ditarik hanya melalui transistor yang on Karena memiliki efisiensi yang tinggi Maka kelas D bisa menciptakan tendangan yang besar Walaupun sebenarnya berdaya watt kecil Keuntungan lain dari efisiensi yang tinggi pada kelas D adalah Membutuhkan power supply yang besar Sehingga transistor tetap dingin dan tidak cepat rusak Jadi kesimpulannya teman-teman Kelas D meskipun mampu mengeluarkan daya yang besar Tapi hemat listrik Namun kelas D lebih cocok digunakan sebagai low sub Karena high pass filter tidak mungkin dilakukan Hal ini dengan alasan bahwa Kelas D signal bentuk digital akan juga menjadi analog Yang hasilnya adalah gelombang sinus persegi Inilah kelemahan utama kelas D Dari sisi kualitas audio atau suara Tidak bisa jernih jika untuk menerapi suara mid-high Kelas D tidak cocok jika untuk audio ruangan secara umum Namun sangat cocok untuk menerapi low sub Pada sound system lapangan Karena output dayanya yang besar Kuat dan irit daya power D juga cocok Jika digunakan SMPS power supply Seperti itu ya teman-teman Dan asalnya juga mengeluarkan power kelas D seperti ini Teman-teman perhatikan ya Baik yang berikutnya disini ada Power amplifier kelas H Kelas H adalah sedikit pengembangan dari kelas G Kedua desain kelas ini dibuat untuk Meningkatkan efisiensi dari kelas AB Yang sebenarnya secara teknis Kelas ini tidak resmi diakui keduanya Kelas G, H, dan AB Pada dasarnya sama Namun khusus kelas H Menggunakan jalur tegangan sendiri-sendiri Pada intinya kelas H Akan menggunakan jalur voltasi yang lebih rendah Low Daripada kelas AB B Yang setara jika input rendah Sehingga akhirnya secara signifikan Mengurangi konsumsi dayanya Namun pada saat kondisi di mana daya tinggi diperlukan Maka sistem secara dinamis dan otomatis Akan berpindah ke jalur tegangan tinggi Atau high Agar bisa menangani Transience amplitude yang tinggi Pada intinya kelas H Lebih efisien listrik daripada kelas AB Biasanya yang setara Jadi kesimpulannya teman-teman Kelas H secara topologi adalah sama Dengan kelas AB Perbedaannya hanya terletak pada jalur tegangan Yang bisa otomatis berpindah ke tegangan tinggi dan rendah Sehingga sangat cocok dipakai sebagai power berdaya tinggi Misalnya untuk keperluan outdoor Baik yang berikutnya Di sini ada power amplifier kelas GB Mungkin Anda sering mendengar kelas GB Mempunyai transistor yang sangat banyak Yang sangat besar Dan yang terbukti memang Arus listriknya sangat besar Jadi kelas GB ini artinya adalah Ground Bridge Ground Bridge itu adalah Memiliki dua catu daya terpisah Output transistor pada amplifier Ground Bridge Memiliki satu daya tunggal Tidak ada yang di ground Satu daya input bersifat ganda Dan terpisah dari satu daya keluaran transistor Ground diambil dari catu daya input Jadi seperti halnya Kelas G dan H Itu adalah Kelas yang sama Teman-teman ya Tadi saya sudah jelaskan kelas H nya Nah Di sini ada kelebihan dari GB GB itu tadi saya sudah jelaskan juga Jadi Dua hal yang digabung menjadi satu Makanya bisa berdaya Watt besar ya Seperti ini ya Powernya dari asli Kelas GB Baik yang berikutnya Di sini juga ada Power Amplifier Kelas TD Atau disebut dengan Tracking Digital Jadi pengertiannya teman-teman Power Amplifier jenis ini Sebenarnya Kelas AB Pada intinya Akan tetapi ditambahkan rangkaian Adjustment regulator Yang bekerja sebagai Kelas H Atau kelas G Ditambahkan PWM Kelas D Untuk mengendalikan Sirkuit kelas H Atau G Tadi Supaya bekerja Mensuplai tegangan Bagian driver Dan final Dari Kelas AB Tersebut Pada kelas H Dan G Terdapat dua tegangan Atau lebih Tetapi pada kelas TD Menggunakan tegangan HP nya saja Sehingga Di bagian TR Driver Dan TR Final Tegangan yang mengalir Tidak langsung besar Seperti di output PSU nya ya Tetapi Berangsur-angsur Membesar Sesuai kemauan Signal Input Nah Jadi teman-teman Sekarang ini Banyak beredar Power kelas TD Ya Jadi sebenarnya Aslinya adalah Dari kelas AB Ya Tetapi Ada rangkaian Yang di Yang dirubah Penggabungan Dari H Dan G Dan juga Kelas D Jadi supaya teman-teman Tahu Ini adalah Kelas TD Atau disebut dengan Tracking Digital Ya Seperti di asli Juga Ada Kelas TD Seperti ini ya Teman-teman ya Coba diperhatikan Baik Disini Sudah Saya paparkan Semua Power amplifier Berdasarkan Kelasnya Dari 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 Kelas A B AB D G AH GB Dan juga TD Ini khususnya memang Yang sering kita pakai Di Indonesia Yang sering kita gunakan Di lapangan Sebagai soundman Jadi anda tahu Pengertian dari Power amplifier Yang kelas A Sampai dengan TD Tadi ya Teman-teman ya Nanti perhatikan Satu persatu Disini adalah Jenis-jenis Kelas Power amplifier Jadi anda bisa Mengerti Baik Teman-teman Yang sudah setia Dengan video saya Terima kasih Untuk anda Semuanya Terima kasih Atas supportnya Nantikan terus ya Video terbaru Dari saya Dan juga Masukan dari anda Saya akan tampung Semuanya Untuk membuat Konten berikutnya Baik Yang belum klik Subscribe Klik subscribe Selalu ya Aktifkan tanda loncengnya Untuk Mendapatkan Notifikasi Terbaru dari saya Oke Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Salam audio Untuk anda Semuanya